kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini ternyata ada update lagi aplikasi security terbaru versi 6.2.6 teman-teman nah disini kita akan coba update pertama kita akan coba di Poco X3 Pro teman-teman ya Nah karena di Poco X3 Pro ini memang MIUI global dan katanya untuk versi ini tidak work di MIUI global tetapi kita akan coba aja teman-teman siapa tahu bisa ya karena kalau tidak kita coba kita enggak tahu hasilnya itu seperti apa teman-teman nah oke untuk di Poco X3 Pro saya kali ini disini saya menggunakan aplikasi security versi 6.2 ya teman-teman saya menggunakan versi yang ini kita akan coba update disini Apakah versi ini lebih baik ataupun enggak ada bug seperti contoh di bagian UI bila sisinya seperti itu ya Nah oke langsung aja disini kita coba install teman-teman ya aplikasinya karena disini saya sudah ada aplikasinya langsung aja kita coba install ya ini saya coba-coba dulu di Poco X3 Pro nanti saya akan coba tes di Poco F3 teman-teman disini langsung aja kita coba install teman-teman ya untuk si aplikasi security terbarunya kita langsung install nanti bagi teman-teman di sini yang mau coba nanti langsung saya simpan linknya di deskripsi box seperti biasa ya Nah ingin meng-update aplikasi ini langsung kita update teman-teman ya kita langsung install disini mudah-mudahan enggak terjadi masalah atau error ya kita tunggu aja disini menginstall Oke aplikasi terinstall dan disini kita selesai terlebih dahulu kita back seperti biasa disini kita langsung aja masuk ke dalam pengaturan dan disini kita masuk ke dalam baterai dulu ya kita coba lihat disini Oke dia berubah menjadi normal ya jadi ini adalah tampilan kan memang untuk di MIUI 13.5 ya untuk di bagian baterainya seperti ini nantinya Oke seperti biasa masuk ke dalam aplikasi ke kelola aplikasi kita cari disini terkait tadi ya baterai dan performa Oke baterai nah ini kita delete datanya dan delete case nya Oke kalau udah kita back kemudian disini ini teman-teman langsung aja kita coba masuk dulu aja ya kali ya ke dalam game Turbo nya ataupun kita ke aplikasi sekuritinya dulu deh Nah kita KPI sekuritinya dulu dan disini memang menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya dan ini memang versinya kan versi Cina tuh ataupun bisa dibilang versi global karena disini juga tidak ada bahasa Cina nya juga ya ini dia versinya 6.2.6 220518 teman-teman jadi di tanggal 18 bulan lima ini ya Oke yang terbaru ini Oke langsung jadi sini kita masuk ke dalam game Turbonya Nah di sini uanya pastinya sudah yang terbaru karena ikonnya pun di sini sudah seperti ini teman-teman Oke langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Oh sorry game Turbonya maksudnya Oke nah seperti ini dan belum ada permainan ayo unduh sekarang nah dia akan langsung otomatis teman-teman seperti ini masuk ya Oke di sini kita akan coba masuk ke mobile Legends aja ya untuk melihat UI dari sistemnya dan juga kita lihat nanti FPS nya dia stabil di 120 atau tidak teman-teman Oke langsung saja di sini kita masuk ke dalam mobile Legends nya kita coba lihat di sini ya Nah di sini biasanya ada pemberitahuan dan di sini bosted skewspio katanya dengan menggunakan game Turbo Nah kita coba di sini teman-temannya kita geser dari kiri ke kanan Oke dia nggak keluar teman-teman sama seperti versi sebelumnya nah security terus berhenti ini di Poco X3 Pro Global yang Mi saya pakainya itu Global Mi sekarang sudah posisi di MIUI 13.0.4 dan ternyata untuk security versi ini di device saya seperti ini nah ya Oke nanti kalau misalkan teman-teman di sini yang masih menggunakan versi Poco X3 Pro ID Indonesia teman-teman bisa coba tes ya kalau misalkan versi Global udah pasti seperti ini hasilnya sama seperti di saya ya Oke hasilnya seperti ini jadi dia bug masih bug juga di sini untuk versi 6.2.6 nya teman-teman seperti itu ya Nah oke jadi disini saya nggak bakalan lanjut lagi untuk tes game selanjutnya karena ya pasti enggak menarik teman-teman karena fungsi utama dari game Turbo itu sebetulnya dari bilah sisi ini ya ya seperti contoh voice changer kemudian record langsung screen ya itu bisa dari sini seperti itu nah disini saya akan coba di Poco F3 apakah dia juga sama seperti ini nah kebetulan untuk di Poco F3 disini dia sudah menggunakan MIUI 13 Indonesia ya id seperti itu yang terbaru lagi ya baru saya selesai eh kemarin ini eh upload video terkait review dan juga tes performa dan juga tes gamingnya nah disini kita akan coba untuk game Turbo nya kali ini atau aplikasi security nya kali ini apakah dia bagus atau tidak di versi id-nya ini teman-teman Oke disini kita langsung coba tes di Poco F3 ya sebelumnya saya disini di Poco X3 Pro tadi ya seperti itu teman-teman jadi bug lagi kita tidak bisa melihat dari bilah sisi atau UI dari bilah sisinya ya seperti itu lah kali ini kenapa ya jadi aplikasi security terbaru seperti itu jadi error seperti itu ya ada bug seperti itu wah ini kurang tahu saya juga teman-teman mungkin emang nggak support atau nggak cocok ya tapi harusnya sih bagus ya teman-teman seperti itu nah Oke disini kita akan coba di versi MIUI 13 Indonesia dan disini saya coba tes di Poco F3 jadi teman-teman mudah-mudahan ya bagus juga seperti itu ya seperti di versi-versi sebelumnya gitu ya kelihatan gitu atau bisa keluar untuk bilah sisi dari game Turbo nya Oke langsung aja disini kita install dan langsung saja kita coba tes ke game Turbo nya ya Oke untuk yang lainnya sama aja pasti saya lakukan hal seperti itu ya agar supaya gamenya ataupun performanya lancar pada saat bermain game Oke langsung jadi sini kita coba install teman-teman ya untuk aplikasinya ya kita langsung ke aplikasi dan di sini kita langsung install aplikasinya seperti ini kita langsung saja update teman-teman seperti ini mudah-mudahan di sini bagus ya aman kita coba lihat kita tunggu Nah aplikasi terinstall ini selesai dulu tapi di sini yang wajib di teman-teman lakukan adalah apa ini eh salah pencet saya barusan yang berarti ya kita masuk ke dalam setting nah kemudian disini kita langsung ke aplikasi ke aplikasi aplikasi baterai dan performa ya Nah ini Oke kita langsung saja clear data case dan juga ini nah udah cukup seperti itu dan kita coba langsung saja disini masuk ke dalam game Turbo nya dan sudah berubah menjadi versi seperti ini ya ini udah berubah pastinya udah di versi terbaru 6.2.6 seperti itu dan kita langsung kemudian dia masuk ke dalam game Turbo nya mudah-mudahan di Poco F3 bagus ya teman-teman seperti biasa sama saya juga kesini akan coba untuk mobile Legends ya Nah kita coba lihat dulu aja disini untuk UI dari game Turbo bila sisinya bisa atau tidak gitu ya Nah ini kan untuk voting window ataupun seatbar ini dia bisa pakai disini kalau kita masuk di sini kita coba lihat nah ini ya ini ada tulisan kan sih game booster atau game turbo nya aktif itu kan teman-teman ada informasinya ada notifikasinya seperti itu nah langsung jadi kita geser dan sama aja temen-temen ya ini enggak keluar untuk game game turbo nya aduh parah ini kita coba Oke tahan Hai enggak dia Hai enggak keluar Hai Nah dia sama sekali enggak keluar teman-teman tuh oh oh ya enggak keluar ya sama di MIUI Indonesia juga dia enggak keluar teman-teman untuk UI bila sisi game turbonya nih tuh lihat dia gak keluar nah ini tapi di sini dia enggak muncul tulisan di tengah ya selalu berhenti atau powerstop seperti itu dia enggak keluar seperti ini ya tuh dia enggak keluar teman-teman Oke jadi enggak keluar sama seperti ini cuman bedanya di sini dia enggak muncul tulisan powerstop ataupun tanda ya memang menunjukkan bahwa si aplikasi tersebut ada bug ya Nah di sini dia enggak keluar seperti itu Oke udahlah teman-teman ya seperti itu kalau misalkan teman-teman penasaran ingin coba nanti langsung saja linknya di deskripsi seperti seperti biasa ya seperti itu untuk versi security ini dan ya kalau pendapat saya atau saran saya sih enggak worth it ya lebih baik versi 6.2.0 atau 6.1.8 itu yang paling recommended kalau menurut saya Oke Nah bagaimana Bang kalau misalkan untuk didowngrade nya ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya sebetulnya kita tinggal sini aja masuk ke apk security kemudian ke informasi dan disini langsung saja an install update jadi dia nanti akan langsung balik lagi ke versi bawaannya cuman yang perlu diperhatikan di sini teman-teman wajib clear data dulu ya seperti ini nah clear data clear case seperti ini kemudian masuk lagi dan saatnya sekarang kita an install update nah harus seperti itu kalau enggak seperti itu itu biasanya nanti malah ada bug baru tema web paper itu kembali lagi kembali lagi gitu bulak-balik aja terus teman-teman seperti jadi risih juga tiba-tiba keluar ataupun pada saat kita bermain game dia tiba-tiba force close keluar seperti itu biasanya gara-gara hal itu gara-gara apk security nya teman-teman Nah disini dia sudah ke versi terba versi bawaan lagi ya versi 6.1.6 seperti itu teman-teman ya itu cara cara downgradenya mudah banget lah ya seperti teman-teman juga pasti disini yang ngikutin channel ini pasti sudah paham banget tuh tahu banget ya seperti itu Oke itu saja mungkin disini informasinya ya terkait aplikasi security terbaru dan sama aja enggak worth it teman-teman ya sama di Poco X3 Pro ataupun di Poco F3 juga sama untuk UI bila sesinya dia enggak keluar atau bug Oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan nanti ada lagi aplikasi security terbaru dan memang powerful performanya bagus ya itu kan lebih baru dari versi 6.2.0 nya seperti itu teman-teman ya Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati